Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan pak dididik semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap dalam perlindungan Allah subhanallah Wata'ala kali ini pak dididik akan sering doa yaitu doa untuk Bapak kita khususnya jika beliau telah berbuat banyak kezoliman kemaksiatan kita takut untuk memperingatkan namun solusinya yang lebih arif kita pakai dengan doa agar beliau kembali ke jalan Allah subhanallah wa ta'ala Allahumma amin adapun doa ini adalah dari Al-Quran surat as-suara ayat 86 mudah-mudahan dengan doa kita dapat menyatukan kebersamaan kita dengan bapak khususnya dan keluarga umumnya lafadnya sebagai berikut A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim wakhfirli abi innahu kana minabodlin yang artinya dan ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat keterangan doa ini adalah doa yang terdapat dalam Al-Quran surat as-suara ayat 86 menurut keterangan dari sebagian ahli tafsir bahwa doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaih salam ketika memohon ampunan untuk bapaknya yang tidak mau meninggalkan agama sesatnya yaitu menyembah berhala permohonan Nabi Ibrahim alaih salam tersebut tidak dikabulkan oleh Allah subhanallah wa ta'ala karena orang tua yang tidak mau memeluk agama Allah tidak dapat dimintakan ampun oleh anaknya yang muslim namun karena Nabi Ibrahim sudah terlanjur berjanji kepada bapaknya untuk memohonkan ampunan kepada Allah subhanallah wa ta'ala maka ia tepati janjinya itu doa Nabi Ibrahim ini dapat kita contoh untuk mendoakan dan ayah kita yang muslim tapi masih suka melakukan perbuatan-perbuatan maksyat misalkan ayah kita suka berjudi suka mabuk dengan minuman keras dan perbuatan maksyat lainnya supaya supaya segera meninggalkan perbuatan itu dan kembali ke jalan yang diridai Allah Allah subhanallah wa ta'ala maka harus kita bantu dengan mengucapkan doa tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terima kasih banyak pastikan aku akan membalas semua itu semoga semuanya menjadi berkah wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih